Intro Desain lebih keren dan futuristik lho? Seperti yang diketahui Brosis, jika di Indonesia sendiri telah hadir Honda PCX-EV pada beberapa tahun lalu Dan disusul dengan hadirnya i01 dari pabrikan Yamaha yang juga disebut sebagai Yamaha N-Max EV di Indonesia Solang gak ada habisnya, pada kali ini skutik terbaru di kelas yang sama telah hadir kembali di Indonesia Brosis Dimana skutik ini sendiri hadir di pasaran dengan desain yang lebih keren dari rival-rivalnya dan juga terlihat lebih futuristik Sebut saja seperti desain headlampnya terlihat menggunakan desain single headlamp LED Yang terletak pada bagian fairing depan yang juga berdesain agresif namun tetap terlihat futuristik Sedangkan pada bagian panel instrumennya menggunakan panel TFT cukup lebar yang terlihat futuristik Dan di bagian dashboard juga terdapat kompartemen penyimpanan barang atau glove box Lalu pada bagian deck bawahnya juga terdapat space yang cukup luas Dikarenakan menggunakan deck bawah rata dan posisi pijakan yang bisa buat slonjoran Brosis Berali di bagian stop lampnya memiliki desain minimalis futuristik Dengan desain strip LED dan sand yang berdesain ala wingslide Oh iya Brosis, untuk urusan suspensi pada skutik ini menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan Dan velg 12 inci dengan ban 100x90 Serta pengereman cakram yang diapit kali pergrembo dua piston Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda Dengan velg 12 inci dan ban 100x90 Serta pengereman cakram juga pada bagian belakang Lanjut ke bagian bagasi bawah jognya Brosis Terdapat dua buah baterai litium 4 kWh Yang mampu menempuh jarak hingga 190 km saat terisi penuh Dimana pada skutik ini memiliki tenaga puncak sebesar 12,5 kW Dan torsi 218nm dengan tiga mode berkendara Seperti Eco, Street dan Sport Dan skutik berjuluk Honda PCX EV Killer ini sendiri Berlabel Zeeho AE8 dari pabrikan CFMoto Dimana pabrikan CFMoto hadir di Indonesia Dengan naungan dari PT M-Force Indonesia Tapi sayangnya pada skutik ini Meski memiliki desain dan fitur yang cukup modern Dari info yang mimin dapat Skutik ini akan resmi dipasarkan di Indonesia Dengan harga 50 jutaan Brosis Sekian info otomotif kali ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya Mwah!